Hai semuanya balik lagi di channel Sande dan Rere sekarang aku sama Rere lagi mau pergi ke suatu tempatnya itu kemana deh? namanya mis** kita mau makan apa-apa jangan dulu dong jangan dulu dong satu tempat makan yang akan kita kunjungin namanya aspasi cafe nanti dulu jangan kasih tau dulu nah jadi restoran ini tuh restoran elit di kisaran SCBD atau Senayan gitu ya aku juga soalnya nggak gitu tau peta Jakarta pokoknya daerah-daerah elit deh hingga berapa tahun udah Jakarta lah tau peta Jakarta itu daerah mana ya pokoknya intinya ini biasa tuh buat fancy-fancy dinner gitu fancy-fancy lunch gitu cuman anehnya ya Pak makasih selingan dulu cuman anehnya rambut kamu yang aneh ha 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 rambut dede aneh kamu aneh kamu aneh rambut sadi aneh guys lihat dari belakang juga kasih lihat belakang ya ya pokoknya intinya ini ada makanan yang unik banget disitu, yang pokoknya seunik apa, seunik apa pokoknya seunik itu yang unik apa yang unik itu makanan yang kita akan beli nanti guys jadi kalau misalnya kalian penasaran pokoknya kalian ikutin aja nah sekarang kita sudah sampai di restoran Mr. Fox dan disini kita pesen menu yang Dave pilih kasih lihat Dave dulu dong, ada Dave ini Dave nah Dave tuh disini udah sering banget berapa kali seminggu bisa Dave? seminggu 3x4 kali tadi biasa Dave disini apa Dave yang paling enak itu yang ini nih Japanese fried rice tapi yang kita mau coba justru yang ini nih ini menu spesialnya dari semua menu yang kita pilih ini yang paling spesial itu yang tadi yang crispy cricketnya dan sekarang kita mau react gimana makan jangkrik pertama kali caranya gini guys aku, Rere sama Dave harus makan barengan ayo Dave, let's Dave ayo Dave ambil Dave oh my god not bad at all, bener-bener enak hmm, kok kayak garing-garing bawang ya enak? kayak bawang sih tapi gue ngebayangin jangkrik loh asinnya dapet, manisnya dapet pedasnya sedikit ya enak tapi gue gak mau lagi diprotes bahwasannya mempakti katanya gak greget makannya sama segitu nih ayo bisa satu sendok puluk uh mau cabenya sekalian biar kalian puas gak bohong-bohong terus kata Dave appetizernya yang enak ini tuna apa? tostada the best jadi tuna tostada ini bawahnya tuh kayak pizza yang tipis gitu ya terus atasnya dikasih tuna sashimi enak banget enak banget gak kayak ikan menutah sama sekali enak eh tadinya krispik-krispik kamu kasih berapa? 8 aku juga 8 ini aku kasih nilai 9 El Diablo chicken wing El Diablo itu artinya nanti kamu liat di bawah nih Diablo itu artinya kalo gak iblis, neraka atau apa gitu ini pedes katanya Dave sih pedes kita cobain dulu ya ini yang ada cabenya lah ya udah diem ntar kamu bilang mimpi-mimpi kamu dulu aja makan mimpi-mimpi mimpi lu gitu kayak apa mimpi mimpi oke aja sih dia mah bentuknya tuh kayak enak tapi gak pedes kayak ayamnya kurus banget gitu loh kayak ayam kekurusan gitu mana sih? kalau ini tebel tapi sini kayak kurus banget gitu jadi buat megangnya enggak gak tipis guys ini aku kasih nilai 7,8 salmon ini kayak jangklik enaknya 8 ini paling enak jadi basically Japanese fried rice ini tuh ada unaginya ada salmonnya ada norinya dan ya bumbunya lebih ke manis-manis gitu kayak bumbu teriyaki jadi ya so basically it's Japanese fried rice ada satu yang terlewat ada tobiko nya oh iya iya telur salmon jadi aku tuh dari dulu selalu suka banget tobiko kalau kalian makan sushi dan suka nasi goreng kalian harus pesen ini sih rasanya kayak nasi goreng tapi nasi sushi nya banget ya wangi salmonnya sih kayaknya ya sama telur salmonnya itu yang berasa pecah di mulut tapi bukan amis yang ganggu gitu loh tapi ya wangi salmon lah ya menurut aku ini nilai nasi gorengnya nilainya 1,2,3,8 8,5 ini di atasnya ini kayak ada apa ini namanya ini urap terus ini nasinya ada jagung-jagung ya hmm ada ininya ada crackersnya kasih sayurnya dikit peginya sama kambelnya sambal mata tuing tuing iya sambal matahnya comet deh sambal matahnya sudah jadi satu enak sambal matahnya seger banget beda sama kayak iya sambal matahnya enak sambal matahnya pada umumnya dia sambal matahnya kayak ada asem-asemnya gitu mungkin karena ada jeruk nipisnya jadi lebih seger ada sensasi lebih segera gitu mungkin terlalu keras dan sedikit crunchy bukan keras itu apa namanya dari kulit babinya itu loh emang kayak gitu deh babinya juga enak dagingnya empuk dari semua favorit kamu yang mana? ini tuna tapi kalo untuk main course aku setuju sih jus gorengnya enak yaudah gitu aja videonya jadi buat kalian yang bingung mau cari makanan-makanan unik apa kalian bisa dateng langsung aja ke sini ke mister fox terus karena selain tempatnya bagus disini makanannya enak kan gak semua tempat fancy dinner gitu makanannya enak guys pesen langsung crispy cricket kalian harus sama tunanya harus kudur mesti kalo kesini ya thank you buat Dave yang sudah merekomendasikan semuanya oke see you on the next video bye jangan lupa pesen jangkrik jangan lupa like pesen jangkrik jangan lupa crispy cricket jangan lupa like, comment, share dan sampai jumpa see you on the next video bye bye